Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umirsa kembali lagi di channel ngopre di rumah YouTube kali ini saya lagi testing untuk modul C5351 A ini dibuat oleh Om Dadang dulu ya Dadang Radio teman Homero dari Sukabumi tapi beliau sekarang lagi sibuk ngopre helikopter Hai modulnya seperti ini ini adalah model untuk C5351 nya nah ini kemudian seperti ini untuk belakangnya ini kecil sekali untuk C5351 nya kutu dan modul ini beda dengan seperti modulnya Adafood ya Nah dia dipakein dengan Vestal 27 MHz ini saya coba ribut nah ini tidak dapat frekuensi mati coba kita ulangin lagi ini saat ini di 10 MHz 10 MHz tertampil disini 9,999998 sekian kurang sekian Hz Anda ingin melihat seperti apa untuk presisinya seperti ini kemudian disini ada Arduino Uno kemudian ada rotary encoder dan juga ada I2C LCD ini setupnya mudah dan saya mempergunakan sketch dari desainnya AK2B Tom Hall ek2 Bravo yang akan saya nanti tampilkan juga pada pembahasan dari sumbernya dari mana kita akan lihat kalau pada daerah HF ini seperti apa performanya ya dari C5351 nya ini pada 10 MHz kita turunkan agar cepat maka saya setting ke 10 ke 1 MHz perpindahan 8 7 6 6 5 meter rendah 1 MHz 999,99 MHz kemudian dari sini kita akan naik 12 13 14 15 16 17 18 19 masih bisa baca 20 MHz masih bisa baca 25 MHz masih keluar sinyal masih bisa baca 30 MHz 30 29 29,999999,53 kemudian terakhir ini juga sebagai patas atas dari frekuensi counter saya masih bisa baca di 36 MHz 37 angkanya sudah ngacau balik lagi 36 berarti disini kemampuan dari maksimum frekuensi counter ini kemudian kita akan lihat pada frekuensi 30 MHz kalau geser sedikit bagaimana? geser 10 KHz 95 geser 20 KHz 19,5 ya enggak jauh-jauh ya untuk akurasinya ini sebenarnya bisa kita tepatkan melalui kalibrasi tetapi saya pikir ini sudah mendekati yang paling baik untuk aplikasi signal generator disini tentunya kita mengharapkan hingga 1 KHz presisi tetapi disini presisi hingga 1 KHz saja sudah cukup 695 529,5 jadi si 5351A ini kan seperti kita ketahui banyak sekali fungsinya selain bisa kita fungsikan sebagai programmable clock oscillator bisa juga dibagai untuk lokal oscillator pada radio-radio HF homebrew atau juga menggantikan radio pabrikan ya nah ini dengan solusi ini maka sangat berguna sekali ini si 5351A ini untuk punya saya ini batas atasnya adalah 110 ini yang si 5351A versi awal masih bisa mengeluarkan sinyal hingga 110 MHz coba saja kita akan coba tes untuk daerah VHF, FM dan sekitarnya sehingga 110 MHz seperti apa nah ini sudah settingnya untuk frekuensi saat ini awal di 70 MHz pas di sini terbaca 69999,0 masih ada selisih sekian kalau 10 9,9 20 19 50 49 kurang 1 KHz karena ini juga tergantung juga daripada kalibrasi kristalnya si 5351 kemudian kalau dipaskan pada daerah ini pada VHF nanti pada HF nya tidak akan sama harus dilakukan kalibrasi lagi ini nah ini pada kondisi seperti ini nih nah seperti itu rotarinya gak begitu responsif nih nih rotarinya ngaco bentarnya macet coba kita restart ok ok restart kembali sekarang kita akan coba ke 80 MHz 80 MHz terbaca 48,8 di 50 KHz nya harusnya 50 ini kurang banyak kemudian kalau yang paling besar berapa paling maksimum 81 MHz ntar kita tepatkan dulu biar pas nah begitu kemudian ini pada 85 MHz 84,9999 sekian 90 MHz 89,999 100 MHz terbaca 99,9999 98,4 kurang 16 1600 Hz tetapi kalau untuk dipakai pada wideband tentunya kan kita gak akan persis sama sekali 100 MHz 1,0 point bolong-bolong-bolong karena pun pada BL menguncinya biasanya akan sedikit ke bawah kemudian frekuensi 110 110 ini maksimumnya ya 111 110 masih keluar sinyal 9 109,9999 8,4 111 masih keluar 111 masih keluar sinyal coba naik lagi 120 udah gak keluar ya batas atasnya pun 120 ini 119 udah gak keluar 115 yang masih bisa dicapai oleh si 5351 yang versi awal ini ya kalau yang kesini kesini udah mampu hingga lebih dari 115 tentunya hingga kalau gak salah sampai 200 MHz tanpa perkaliannya frekuensi aslinya gitu oke dari sini kemudian saya akan ke komputer untuk menjelaskan seperti apa untuk sketch dan skemanya dan sumber daripada sketch dari project CTRL C 5351 A ini saya dapetnya dari ini ya dari bloknya Tom Hall aka 2 Bravo AK2B ini dibuat April 2015 sudah lama sekali kemudian semua apa yang dibutuhkan ada di sini kalau untuk ininya semua harus diikuti karena kalau tidak diikuti sesuai dengan apa yang ada di sini tidak memakai library dari sini tidak memakai library untuk C5351 yang ada di sini nanti tidak akan bisa dikompile karena akan terjadi ini ya apa itu konflik dari library nya untuk menghindari hal tersebut sebaiknya kalau Anda bereksperimen dengan Arduino untuk mengontrol C5351 tentunya harus memperhatikan library yang dipakai karena kalau library versi 1 itu beda dengan library versi 2 sangat beda jauh sehingga tidak akan bisa dikompile dan akan mengakibatkan error kemudian untuk skema nya nah skema nya seperti ini ya sangat gampang diikuti tinggal dibuat saja seperti ini tetapi untuk implementasi di saya ini saya ubah ke I2C sehingga saya bisa membebaskan banyak sekali pin-pin yang dipakai untuk LCD ini sehingga kita tidak pakai LCD 4 bit mode tetapi kita memakai LCD I2C dan nantinya LCD I2C itu akan sharing karena memakai koneksi I2C maka koneksi I2C nya sharing di A4 A5 tentunya kita butuh break port untuk membuat ini menjadi paralel satu dipararelkan di jumper ke LCD nya kemudian satunya lagi ke ini nya ke modul C5351 nya meskipun dikatakan C5351 itu dua kabel yang dibutuhkan yaitu hanya untuk koneksi data untuk data dan clock yaitu SCL dan HD tetapi pada aslinya membutuhkan 4 ya karena 2 itu tentunya adalah setrum plus dan min 5 volt kemudian rotary encoder pakai jenis biasa aja pakai EC11 kemudian terkonek ke digital 2 dan digital 3 kemudian untuk pass button nya untuk mengganti step frekuensi itu terhubung dengan D11 tetapi untuk di implementasi saya saya ubah ke D4 selebihnya tidak ada hal-hal seperti ini maka ini sudah di handle oleh LCD I2C karena LCD I2C juga hanya butuh 4 kabel yaitu plus min dan SDA dan SGL saya memakai Arduino Uno memakai nano juga bisa ataupun memakai mega tentunya tetapi Anda membutuhkan penyesuaian yang banyak kemudian kalau misalkan Anda kebingungan maka pertama kita harus menemukan ini tentunya juga berhubungan dengan kalau misalkan gambar tidak keluar atau juga si 5351 nya tidak mengeluarkan frekuensi makanya yang diperlukan adalah I2C Scanner nah I2C Scanner di sini sangat berguna untuk mencari alamat daripada ininya ya dari ini dari I2C nya ya di sini untuk adres yang saya dapat untuk adres I2C untuk si 5351 di saya adalah 0x60 dan untuk lcd saya memakai alamat 0x27 ini tentunya cara memakainya gampang ya ini tinggal di upload saja cari aja I2C Scanner ini ada di project di lead dari website nya Arduino ya kemudian tinggal di upload kita akan coba di sini adalah mencari alamat I2C untuk menepatkan barangkali karena sesuatu hal maka keduanya tidak bisa kita temukan kalau tidak ditemukan tentunya nanti tidak akan keluar gambar ataupun tidak akan keluar frekuensi pada C5351 nya ya sudah di upload dan thank you dan sudah masuk ke Arduino kemudian kita monitor dari serial monitor nah kalau keluar gambar alien seperti ini ini adalah karena kecepatannya tidak sama kita harus samakan di sini kecepatan untuk I2C nya serialnya memakai 115200 di sini 5600 tentunya kita harus sesuaikan kalau ia 115200 kemudian akan seperti ini nah sudah bisa kita dapat untuk I2C 0x27 ini untuk I2C LCD nya dan untuk 0x60 ini adalah untuk alamat C5351 nya tentunya kalau anda mempunyai device lain yang lebih dari ini tentunya akan banyak tergantung dari alamatnya masing-masing jangan sampai alamat ini ter menjadi konflik karena mempunyai alamat yang sama tentunya akan terjadi konflik harus beda oke kemudian kita akan menuju sketch nya nah sketch nya yang ini disini sketch ini sebenarnya sangat sederhana saja disini tidak ada penyimpanan frekuensi tidak memakai memori tetapi kita akan kembali ke frekuensi awal kalau misalkan sistem arduino nya kita reboot nah disini dibutuhkan ada 4 library yaitu rotary C5351H yang dari tom hall itu bukan yang terbaru update bukan tetapi harus memakai dari yang punya tom hall ek2b ek2b kemudian wire.h ini untuk ngurusin masalah i2c dan lcd i2c ini adalah untuk inisiasi include nya lcd nya fmin fmax 1 kosong berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 kan kalau logikanya kan harusnya 6 ya kalau 1 MHz tapi disini 0 nya 6 0 nya 8 begitu juga dengan yang MHz nya frekuensi maksimum 120 MHz harus ditulis 120 titik 0 0 0 3x 0 3x 0 2x ul encoder A encoder B terhubung dengan sesuai dengan alamat ini A ke angka 3 ke digital 3 dan B ke digital 2 encoder button untuk mengganti step itu ada 4 yang tadi sudah saya bilang saya disini tulis aslinya D11 ini maksudnya memang aslinya D11 kemudian agar memudahkan kalau mengembalikan jika terjadi konflik maka saya akan selalu taruh ini di komen kemudian ini tidak dipakai kan ini berarti kita bisa tidak pakai ini ini juga sama ini untuk LCD 4 bit parallel mode ini adalah inisiasi liquid crystal LCD nya kemudian ini rotary dan lain-lain ini biarkan saja semuanya kemudian disini yang sangat penting ini volatil uint32 underscore t VFO ini adalah frekuensi awal nah disini seperti ini konfigurasinya kemudian radix ini adalah ini untuk frekuensi step awal ini bisa kita kita rubah sesuai dengan radix nya frekuensi step yang akan kita munculkan ketika dihidupkan maunya di berapa kalau 1 hertz juga bisa di 100 hertz juga bisa atau semua yang ada di dalam radix tetapi saya lebih confident disini agar awalnya bisa langsung tuning 10 kilohertz di sini ini tadi saya coba untuk menambahkan button tapi belum berhasil nah ini adalah untuk rutin interrupt yang dipakai untuk rotary encodernya disini rotary encoder yang dipakai adalah rotary encoder dari Ben Buxton Ben Buxton Ben Buxton tidak boleh yang lain harus pakai rotary encodernya Ben Buxton yang ini seperti ini konfigurasinya kemudian ini bolehan gate button ini untuk menentukan rutin pembantu untuk frekuensi step kemudian disini ya ini rutin biasa untuk penulisan angka untuk meletakkan titik ini disini kemudian ini adalah void display radix ini adalah untuk frekuensi step disini kemudian apa lagi ya ini untuk booting awal bisa ditambahkan custom ini sebelumnya tidak ada kemudian saya tambahkan kemudian c5351 dot set underscore correction disini ini kalau dari yang buat ini disarankan ini harus diikuti ini disini tadi defaultnya adalah 140 tapi di tempat saya tidak cocok sehingga dinolkan saja dan untuk ininya nih ini kalau udah untuk inisiasi kristalnya ini kalau pada hf ini disarankan 27000 atau 25000 tetapi kemudian agar bisa menempatkan sesuai dengan display nya saya tuning tuning dengan menambahkan beberapa angka sehingga ketemu angkanya adalah 2700 4810 ini sehingga pada 80 MHz akan pas pas 80 MHz sudah saya tuning tadi coba kalau kebawah mana yang tidak presisi mana keatas tidak presisi yang tidak presisi kalau hf tidak presisi tetapi kalau untuk vhf dari 50 MHz hingga 120 MHz ini presisinya dapatnya dengan angka kalibrasi daripada kristalnya disini ya disini malah saya nolkan kemudian rutin disini biarkan saja semuanya ini ada tiga mode dalam multi fiturate fo underscore ini ini harusnya bisa dipakai juga sebagai direct conversion artinya apa yang terlihat berarti disitu ya itu frekuensinya direct conversion atau juga if offset dengan menambahkan if offset maka bisa di offset dengan ditambahkan offset maka itu akan berlaku sistem dengan cara if offset untuk receiver kemudian kalau untuk empat kali juga bisa ini digunakan untuk sdr empat kali frekuensinya keluarnya kemudian disini selectionnya adalah dari sini ya ini ada selectionnya disini cari dulu mana tadi yang menentukan nah ini ya set optional features here nah ini diaktifkan satu saja karena saya ini disini adalah sebagai tes local oscillator direct frekuensi keluarnya direct maka ini yang dipilih adalah yang direct conversion ini bisa dipakai untuk DC receiver tentunya semua bisa dipelajari dari sini kemudian ini radix ini untukkan stepnya tadi kemudian setelah ini kita akan upload kembali ke Arduino yang itu yang teat kemudian ya Selamat menikmati selesai ya sudah saya kembali upload untuk ininya untuk si 5351 nya dengan sketch nya ya dengan programnya sini kita recap sebentar nih asalnya dari sini atau tanya aja Google tapi yang penting adalah carinya nih ik2b.blogspot nih ya dan ini adalah untuk skemanya ya semoga apa yang saya sampaikan disini bermanfaat bagi anda yang mencari referensi bagaimana cara menginisiasi dan menggunakan si 5351 apabila ada pertanyaan silahkan layankan di komentar tulis komentar jangan lupa untuk selalu dukung channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kesempatan video berikutnya salam ngopre